Kembali lagi di Emporio Arsitek Hai everyone, kembali lagi bersama Sang Ayu disini Dan kali ini kita akan kembali mengunjungi rumah Ibu Mira Nah, sekarang kita udah ada di depan rumahnya nih So, langsung masuk aja Rumah yang akan kami bahas kali ini Mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda Yang selalu mengikuti video kunjungan kami Ini dia rumah mewah Ibu Mira Rumah lain kami Ibu Mira ini berdiri di atas lahan 1.081 meter persegi Dengan luas bangunan 670 meter persegi Kunjungan kami kali ini untuk memperlihatkan kepada Anda Progres rumah Ibu Mira yang banyak diminati oleh pecintanya Pada bagian depan rumah telah dilengkapi dengan pagar Yang menampilkan desain khas Villa Bali Di mana dilengkapi dengan pintu masuk Yang mengadopsi bentuk angkul-angkul arsitektur Bali Namun dengan pengemasan yang lebih modern Untuk material yang digunakan pada pagar dan pintu masuk seluruhnya menggunakan paras Jogja Dan area pagar ini juga masih belum selesai sepenuhnya Di mana pada celah antar pilar pagar akan berisi aksen lain nantinya Setelah memasuki rumah pertama kali Disambut oleh area kosong dengan jalan setapak Yang nantinya akan dijadikan sebagai area taman depan Kedatangan tamu juga akan disambut oleh nuansa Bali Yang ditampilkan dengan ornamen Bali pada dinding dan pilar yang menjulang tinggi Di sebelah taman ini juga terdapat jalan setapak menuju ke bagian belakang rumah Untuk eksterior bangunan telah melalui proses finishing Dengan didominasi material paras Jogja Sedangkan untuk kusen seluruhnya menggunakan kayu Dan pada bagian relim balkon masih belum selesai seutuhnya Di sisi lain teras rumah terdapat carport Di mana gerbang carport masih dalam proses pengerjaan Pada area carport sendiri menggunakan atap dap beton Yang dikombinasikan dengan kaca pada bagian tengahnya Sehingga area ini tampak sedikit lebih ringan Dan memungkinkan tetap memperoleh pencahayaan alami Di belakang carport terdapat garasi Antara garasi dan carport memiliki level lantai yang berbeda Dengan dibatasi pula oleh pintu geser Dan dari garasi sendiri terdapat akses menuju area service dan ruang tamu Kembali ke area teras rumah yang tampak megah dengan dua pilar besar Dengan finishing batu paras Jogja yang dipercantik pula oleh ornamen Bali Pada bagian atas teras terdapat balkon yang dapat diakses dari ruang utama di lantai atas Dari teras masuk ke ruang dalam Untuk elemen ruang seperti lantai, dinding, dan plafon telah melalui proses finishing Hanya saja masih belum dilengkapi dengan furniture Bagian lantai pun masih ditutupi dengan bubble wrap Guna melindungi kualitas granite tile Ruang pertama yang dijumpai ini merupakan ruang tamu Yang dibagi menjadi dua area Kedua area ini dibuat tanpa sekat pemisah Sehingga memberikan kesan ruang yang lebih luas Dan dengan adanya void Pada salah satu area tentunya memberikan area ini semakin terasa lega Dari ruang tamu ini juga terdapat akses langsung menuju garasi Di belakang ruang tamu terdapat ruang olahraga Dengan dilekapi bukaan yang lebar mengarah ke area belakang rumah Terdapat pula koridor yang mengarah ke ruang utama Yaitu berupa area dapur bersih, ruang makan, dan ruang keluarga yang dibuat menyatu tanpa sekat Pada area ini kitchen set telah terpasang seluruhnya Namun area lainnya masih belum dilengkapi dengan furniture seperti sofa, meja makan, dan kursinya Namun seluruh lampu telah terpasang dengan semestinya Ruangan ini memiliki interior yang berbeda dengan ruang lainnya Karena menggunakan atap expose Selain itu juga memiliki bukaan yang lebar di kedua sisi dindingnya Berupa pintu folding Sehingga ketika dibuka akan memberikan kesan yang semakin lapang Beralih ke kamar tidur utama yang juga terletak di lantai dasar Kamar tidur ini terletak berseberangan dengan ruang keluarga Pada kamar tidur utama telah dilengkapi dengan furniture namun belum tertata dengan baik Bedanya pada ruangan ini menggunakan finishing keramik dengan corak kayu pada lantai Kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang telah siap digunakan Dengan tampilan interior yang lebih berwarna tentunya Dimana seluruh dindingnya menggunakan keramik dengan perpaduan beberapa warna cerah Berlanjut ke ruang kamar lainnya Kamar ini terletak tepat di depan area tangga Secara arsitektural ruangan ini telah selesai namun interior masih belum tertata Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi Dengan fasilitas yang sama dengan kamar tidur utama Namun dengan pemilihan warna dan motif keramik pada dinding yang berbeda Beranjak ke luar kamar terdapat area tangga dengan powder room yang terletak di bawahnya Pada area tangga ini hanya perlu melakukan finishing pada railing Yang nantinya akan menggunakan material kaca Area tangga ini juga dilengkapi lampu dinding yang akan menyorot ke bagian anak tangga Untuk di lantai atas sendiri sudah cukup bersih Seluruh kusen yang sebelumnya masih dalam proses pengerjaan Kini telah terpasang rapi lengkap dengan kacanya Hanya saja pada railing yang ada di area ini masih belum dilengkapi dengan kaca Baik railing, area void maupun balkon Di lantai atas ini terdapat area berkumpul berupa ruang menonton TV Serta terdapat 4 kamar tidur di mana seluruhnya dilengkapi kamar mandi dalam Beberapa di antaranya telah dilengkapi dengan furniture Seperti lemari dan tempat tidur Namun belum melalui proses penataan Pada bukaan di setiap ruangan pada rumah ini telah dilengkapi dengan gorden Begitu pula dengan lampu dan AC yang telah dipasang dan sudah siap digunakan Berlanjut ke area belakang rumah Terdapat halaman dengan tempat suci pada bagian sudut timur laut dari lahan ini Dan di area paling belakang bangunan rumah Tepatnya di bagian barat Difungsikan sebagai area midroom dan kamar mandinya Jadi bagaimana menurut anda? Rumah yang mewah bukan? Maka mari segera wujudkan hunian impian anda bersama kami Emporio Arsitek Oke itu dia tadi progres rumah dari Ibu Mirah Yang sebelumnya memang sudah sempat kami kunjungi So gimana menurut kalian? Nah kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk subscribe channel kami Dan nyalakan loncengnya So thank you for watching and bye Sampai jumpa